Gubernur Jambi Al-Haris bertindak sebagai inspektur upacara pada peringatan hari ulang tahun ke-73 Satuan Polisi Pamung Praja, HUD ke-61 Satuan Pelindungan Masyarakat, dan HUD ke-104 Pemadam Kebakaran dan Penjelamatan Tingkat Provinsi Jambi, Senin 13 Maret 2023. Pada kesempatan ini, Gubernur Jambi membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri Tito Karnapian. Ia menyampaikan bahwa HUD kali ini bertema, mewujudkan wilayah tertib dan ramah investasi melalui Satuan Polisi Pamung Praja, dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Profesional, serta mewujudkan Pemadam Kebakaran dan Penjelamatan Tangguh, Rakyat Tumbuh, Indonesia Maju. Tema ini sesuai dengan arahan Presiden RI pada Rakornas Kepala Daerah dan Porkopimda tahun 2023, untuk menghadapi isu penguatan pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi. Hal ini sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan di mana peran Satpol PP dan Satlin Mas dalam penyelenggaraan Trantibul Lin Mas, yaitu untuk menciptakan situasi, kondisi yang memungkinkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk dapat melakukan kegiatan dengan aman, tentram, tertib, dan teratur. Diharapkan akan meningkatkan daya tarik dan kemudahan berusaha bagi inspektor dan pengusaha lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah. Usai upacara Gubernur Al-Haris mengatakan, hut Satpol PP dan Damkar yang dilakukan bersama ini, karena memang secara kelembagaan mereka satu kesatuan, dan tugas Satpol PP itu di dalamnya ada Satlin Mas dan Damkar. Menurut Al-Haris terkait tugas dan fungsi Satpol PP, mengamankan semua kebijakan daerah perda dan semua regulasi. Kita terkait dengan tugas dan fungsi daripada Pol PP jelas, mengamankan semua kebijakan daerah, mengamankan perda yang sudah kita buat, dan semua regulasi yang ada ini Pol PP menjaganya untuk bisa di, misalkan di tingkat bawah. Artinya, apa-apa yang menjadi regulasi ini dalam praktek implementasinya perlu dikawal oleh Pol PP. Nah, itu yang kita harapkan. Sehingga dalam fungsi apapun, daerah kita yang detektif, aman, terkendali, dan semua aktivitas lancar yang baik. Lian Chen Chen, Jack TV melaporkan.